Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang cuan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat Walafiat tanpa ada halangan suatu apapun Amin Mantap jiwa ya Dan saya doakan buat rekan-rekan semua Semoga kalian di tahun 2023 ini Bisa jadi orang kaya baru ya teman-teman Amin Dan apa yang kalian harapkan Apa yang kalian inginkan Dan apa yang kalian cita-citakan Bisa jadi kenyataan Dan tetap ya kawan-kawan Jangan lupa secanggir kopi Harus selalu ada Buat menemani siang hari ini Teman-teman melihat rekondisi Daripada market cryptocurrency Lalu kita lihat bersama Teman-teman keadanya sungguh luar biasa Karena bitcoin ini masih bergelut ya Untuk mempertahankan di kepala 23 ribu Terbukti disini Bitcoin ini naik turun ya Di area 23 ribu Sampai ke area 22.900an Dan sekarang sudah menyentuh lagi tuh Di kepala 23 ribu Semoga saja ya Nanti sore atau nanti malam Bitcoin ini bisa nge-pump kembali ya Karena pergerakan daripada bule-bule Sudah mulai aktif kembali Seharusnya seperti itu teman-teman ya Nah dan yang perlu kita bahas kali ini Teman-teman karena ada berita yang cukup menarik Ini datang daripada si Ba Inu Dikala kemarin sempat naik Lumayan signifikan untuk si Ba Inu Dan disini sedang ngalamin koreksi Itu hal yang wajar ya teman-teman ya Karena konteksnya kita Dunia cryptocurrency adalah cari cuan Ya mungkin orang yang beli di kepala 13 Yang beli di kepala 12 atau 11 Bahkan yang di kepala 9 Yang mungkin bisa take profit disini Karena mereka sudah merasa dapat cuan Itu hal wajar teman-teman Dan jika kalian sudah merasa cuan Ya langkah baiknya ya seperti itu Kalian take profit gitu teman-teman Tapi ingat jangan All In Jangan 100% ya Sisakanlah beberapa ya Untuk antisipasi ketika dia ada lonjakan baru Tapi kalau dia koreksi Kalian bisa akumulasi serok kembali Kan seperti itu konteksnya teman-teman Untuk mengakumulasi aset kalian Biar semakin banyak ya Naik tinggi kalian TP 50% Turun lumayan dalam Kalian serok kembali Otomatis aset kalian akan semakin banyak nantinya Nah jadi disini ada kabar yang cukup menarik nih teman-teman Datang dari Binance Oke langsung kita bahas teman-teman ya Oke teman-teman Dimana Wells mendadak memindahkan 2 triliun shiba Dari Binance dalam 5 menit Oke ya jadi Wells ya mungkin bisa cengping So mungkin bisa Wells lain ya Yang memakai Binance gitu teman-teman Ya karena memang Binance ini adalah platform exchange tier 1 Otomatis banyak baus juga Yang menggunakan platform tersebut Ya selain dari Robinhood, Coinbase Dan banyak lagi platform exchange tier 1 Tentunya baus di Binance juga banyak gitu teman-teman Nah jadi perpindahan 2 triliun ini teman-teman ya Dari Binance ke alamat yang tidak diketahui Ini bukan untuk dijual ya Bukan untuk dijual teman-teman Karena perpindahan dari platform ya Dari exchange berpindah ke Non-exchange kayak gitu teman-teman Berarti dia adalah sistem ngehold ya Sistem pertahanan Mungkin mereka yang memindahkan ini Cukong ini membuat target tersendiri Untuk harga jualnya Karena perpindahan ini teman-teman Di saat harga daripada Siba ini naik tinggi Ya otomatis kalau ada penjualan 2 triliun Kemarin-kemarin teman-teman Siba sudah mengalami drop Oke nah berarti ini bukan untuk dijual Melainkan untuk diamankan ya Nah jadi kalau kita bahas lebih lanjut teman-teman ya Kita bahas lebih lanjut Saat peluncuran resmi Sibarium semakin dekat Pause crypto mulai menjadi lebih tertarik pada token bertema anjing yang populer Ya Siba Inu Oke nah Jadi while cryptocurrency misterius tiba-tiba menggeser triliunan token Siba Inu Sib saat coin meme teratas terus mengalami tren harga yang eksposif selama seminggu terakhir Nah jadi dari sini juga ya beberapa waktu yang lalu Binance juga menggocek ya 6 triliun dipindahkan ya kan Menggocek volume juga ya 1,8 triliun dipindahkan itu dari Binance Untuk menggocek volume daripada si Siba Inu ini teman-teman Tapi itu nggak dijual ya Karena disini kalau kita lihat pergerakan dari pause ketika rumor-rumor Sibarium semakin dekat Disini semakin banyak gitu ya Pause-pause yang mulai mengakumulasi Siba Inu teman-teman ya Termasuk pemain-pemain retail kolongan menengah ke bawah Dia mulai memberanikan diri nih untuk pada masuk Tapi ingat ya saran dari saya Jangan biasakan masuk pas dia membentuk tiang hijau Biasakanlah masuk ketika aset tersebut membentuk tiang merah gitu teman-teman ya Nah jadi pause Siba Inu memindahkan sekitar 2 triliun token Siba dari Binance Menurut Wealth Art pelacak transaksi kripto terbesar Crypto Wealth memindahkan total 1,9 triliun Siba Inu Atau senilai 24 juta USD dari Binance ya Bursa kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan Ke dompet yang tidak diketahui asalnya dalam 4 transfer terpisah Oke ya Jadi si pause ini memindahkan 1,9 triliun ini hanya membutuhkan waktu 5 menit dengan 4 transfer terpisah Ingat ya dia memindahkan dari bursa ke wallet pribadi kalau tidak salah ke wallet non-bursa gitu teman-teman Berarti ini bukan untuk dicual ya Berarti ini untuk pertahanan atau untuk mengamankan aset Siba Inu ya Karena gini teman-teman ya Exchange ya itu tidak ada yang 100% aman Entah itu exchange TR1, exchange ini itu ya tidak ada yang 100% aman gitu teman-teman ya Jadi ya pause ini memindahkan gitu untuk antisipasi dan untuk mengamankan Siba mereka gitu teman-teman ya Jadi mulai pelacak pause hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk memulai transaksi yang menunjukkan bahwa Harta karun Siba yang sangat besar dikendalikan oleh satu entitas Nah ini adalah bukti transfernya ya teman-teman ini bisa diklik kalian bisa melakukan tracking atau melihat gitu Kalau kalian ingin mengetrack transaksi yang terjadi di Siba Inu perpindahan dana 2 triliun token Siba Nah jadi disini ada yang lebih menarik nih teman-teman ya perihal perpindahan ini Dimana juga ditunjukkan bahwa pause hanya membayar Ethereum sebesar 6,51 dolar ya Untuk menyelesaikan transaksi besar itu Nah jadi melihat lebih dekat pada dompet penerima mengungkapkan bahwa Harta besar Siba Inu dikirim kontrak pintar ke Genosive Safe ya Genosive Safe Nah dikirim nih teman-teman dari Binance ke Genosive Safe Menurut pelacak blockchain etherscannya Nah Genosive Safe ini apa? Genosive Safe ini yang menyebut dirinya sebagai platform terpercaya Untuk mengelola aset kripto di blockchainnya Ethereum teman-teman ya Nah jadi ini adalah suatu proyek dari platform pasar prediksi Gnosis GNO ya Ada kemungkinan pause tersebut memindahkan ke pemilikan Siba Inu Miliknya untuk tujuan keamanan teman-teman ya Untuk tujuan keamanan dari mengamankan dulu gitu ya Belum mau dijual tak amankan dulu Mungkin nanti kalau dijual dari GNO ini bisa ditransfer kembali ke Binance gitu teman-teman Nah yang jadi permasalahan nanti ya Yang jadi permasalahan yang perlu kalian antisipasi Ketika ada aset dari wallet pribadi dikirim ke exchange Itu yang perlu kalian antisipasi teman-teman Karena apa? Disitu potensi 99% itu akan terjadi penjualan Tapi perbandingan terbalik Kalau dari exchange ke alamat pribadi Entah ke sesuatu di luar exchange Itu kemungkinan besar dia akan menahan Ya seperti itu Nah transaksi juga dilakukan sehari sebelum Siba melonjak dari level terendahnya Yaitu di kepala 1243 kemarin menjadi level tertinggi 1554 pada hari yang sama Mewakili kenaikan lebih dari 25% Hanya dalam 24 jam terakhir Nah Siba telah sedikit mundur sejak itu Dan perdagangan di area 1449 pada saat laporan ini dibuat Ya memang ada koreksi itu hal wajar ya teman-teman Karena memang cryptocurrency ya seperti itu Banyak orang yang melakukan scalping Banyak orang yang mungkin beli di dasar sudah cuan Maka mereka ngejual Tapi gak perlu khawatir buat kalian Siba Army Karena saya yakin teman-teman Saya yakin ya Siba ini akan nyasih lonjakan harga Atau pemompaan harga yang cukup tinggi ketika Sibarium rilis Karena kenapa saya yakin seperti itu teman-teman Karena disini mayoritas Mayoritas ya Bukan minoritas ini Mayoritas holder daripada Siba Inu Atau Army Siba Inu Sangat antusias untuk menantikan Sibarium rilis teman-teman Itu salah satu kenapa Saya sangat Apa ya Positive thinking gitu Ketika Sibarium rilis Pasti akan terjadi pemompaan harga Ya Mungkin ini dulu berhal Siba Inu Semoga sikit membantu Salam cuan Sibarium rilis teman-teman Sibarium rilis teman threat